Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana melantik dan melakukan pengukuhan Sumpah Janji Japatan 23 ASN Kota Jambi. Hal ini dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan. Senin 17 April 2023, Wakil Wali Kota Jambi Maulana melantik dan melakukan pengukuhan Sumpah Janji Japatan 23 ASN Kota Jambi yang terdiri dari lurah sebanyak 6 orang, dan sisanya dalam 23 itu mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan, termasuk di kelurahan dan beberapa OPD seperti Damkar, Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Pelantikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akan diisi oleh para pejabat yang mungkin saat ini kosong karena ada pensiun dan mutasi. Sementara itu juga ada 6 lurah yang dirotasi karena sudah lama, sehingga hal ini butuh penyegaran. Artinya ada jabatan yang kosong yang akan segera diisi dari hasil seleksi yang akan segera selesai nantinya. Kami melakukan pelantikan dan penyegaran dikatan-jabatan 23 ASN yang berada di posisi lurah dan 6 orang, dan sisanya yaitu untuk mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik yang berada di seluruh kan, dan misalnya dengan kualitas pelayanan publik yang berada di seluruh kan, dan seluruhnya adalah untuk menunjukkan kualitas pelayanan publik yang diisi oleh para pejabat yang selama ini kosong, karena ada yang berada di seluruh, ada yang berada di seluruh, ada yang berada di seluruh kan, tapi ada juga lurah, menanggung lurah, menurutkan rotasi. Karena sudah lama, sudah berada di seluruh penyegaran, artinya ada yang kosong-kosong akan diberiisi dari hasil seleksi yang akan diselesaikan. Terima kasih telah menonton!